Intro Saya berada di Lagoy Bintan untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Bagaimana membangun hubungan pernikahan yang bahagia Kali ini kita ambil tipsnya dari konselor pernikahan yang bernama Georgia Lee Yang menulis buku How to Prevent Your Relationship Going Sour Bagaimana menjaga hubungan tidak menjadi masam di dalam pernikahan Georgia Lee melakukan penelitian Kepada mereka yang pernikahannya hancur, selingkuh, cerai atau bubar gitu ya Nah, maka sebenarnya tidak ada cerita yang tiba-tiba ya Kita melihatnya seperti tiba-tiba Si Aceres, si Aslingko, si itu bubar Tapi selalu ada awal ceritanya Nah, Georgia Lee mengajarkan hati-hati dengan awal ceritanya Mereka yang bubar, awal ceritanya apa sih? Dia simpulkan dalam poin-poin berikut ini Pertama, bahwa lawan dari cinta gitu ya Itu bukan benci, tapi acuh-ta'acuh gitu ya Misalnya, bukan baik, tapi acuh-ta'acuh Ini mirip juga Jadi misalnya kalau, wah saya mau pergi mancing ya Yang jahat nih Pergi melulu, gak usah pulang sekalian Wah, itu jahat gitu ya Lalu ada yang, ya pergi syukur Memangnya gue pikirin Nah, ini bukan baik, kalau baik itu Oh, kamu bisa mau mancing Oke, mau disiapin apa ya Saya bawain onde-onde Pas saya bawain, itu ya Kelapertan, nanti disana mancing Wah, tinggal makan enak nih gitu ya Kopinya di termos ya Wah, itu baik gitu ya Tapi, ini bukan baik gitu ya Tapi, bodo amat lo Emangnya gue pikirin Mancing-mancing lah ya Gue punya kesibukan sendiri Nah, ini namanya acuh Jorjali mengamati bahwa Hati-hati kalau ada orang yang acuh Karena pasangan Anda Bisa-bisa selingkuh, cerai, bubar Kenapa? Karena ketika Anda acuhkan Mungkin bagi Anda, ya Anda baik yang gak jahatin Ya, Anda gak jahat, tapi Anda acuh Ketika Anda acuh dengan hobi, minat, bakat Kekitan sosialnya Maka, dia akan beraktivitas disana Dan menemukan makhluk baru Spesies baru, teman baru Ini ngobrol asik ya Nyambung, wah ini teman enak ya Nah, maka dia akan berteman Lama-lama ya teman juga Tapi, lama-lama teman tapi akrab Teman tapi mesra Teman istimewa Dan bisa berlanjut pada cerita selanjutnya Yang tidak tiba-tiba Karena itu, bukan jahat Acuh pun lumayan daripada jahat Tapi, Anda harus bergerak Meninggalkan acuh ini Menjadi sahabat atau teman Yang baik bagi pasangan Anda Hasil penelitian Georgia Lee selanjutnya Adalah hati-hati ketika hubungan suami istri Hambar Tapi, tidak jahat-jahat banget Dalam arti, suami istri mulai menjadi seperti kakak adik Seperti sahabat, seperti teman Loh, kan tidak apa-apa dong Namanya suami istri, ya bukan kakak adik Bukan teman Ya, seperti kakak adik Seperti teman, seperti saudara Seperti sahabat, teman hidup Tapi juga harus seperti suami istri Dimana istimewa Kekasannya adalah ada cinta Ada eros Ada hubungan suami istri Atau seks Kalau suami istri seperti musuh Berantem, lalu bubar Nah, itu kita tidak kaget Yang ini kan ceritanya Kita sering kaget Loh, kok dia bertengkar Kok dia bubar, kok dia cerah Dia selingkuh, ya Nah, karena terjebak dalam hubungan suami istri Hanya seperti kakak adik Hambar, asam Lalu, tiba-tiba berjumpa Mantan CLBK Cinta lama, belum kelar Erosnya muncul lagi Ah, perselingkuhan terjadi Karena itu, jaga pernikahan Anda Tetap istimewa Bukan sekedar teman Bukan sekedar sahabat Bukan sekedar teman hidup Tapi sebagai kekasih Sebagai belahan jiwa Dimana cinta bersemi Dan ada hubungan suami istri Yang ketiga Jangan bersikap Bersikeras untuk pasif Apa itu maksudnya? Anda merasa tidak bersalah Sementara pasangan Anda Menganggap ada masalah Mau ngajak counseling Anda tidak mau Tapi Anda tidak berubah Anda merasa tidak bersalah Merasa tidak ada masalah Ya Anda tahan saja Masalahnya dia tidak tahan Itu memaksa Sikap Anda Memaksa pasangan Anda Untuk mengakhiri hubungan dengan Anda Karena itu belajarlah Untuk rendah hati Mau mencari solusi Flexible Dan bukan bersih keras Untuk pasif Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari Lagoy Bintan Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!